Assalamualaikum anak-anak, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Nah, Alhamdulillah ya anak-anak Pada siang kali ini kita dapat bertemu kembali nih Di mata pelajaran animasi dua dimensi Pada program kompetensi keahdian multimedia Nah, pada minggu sebelumnya Kita sudah mempelajari yang namanya animasi tradisional Dan animasi komputer ya anak-anak Nah, animasi tradisional itu sendiri Pada pertemuan sebelumnya itu dijelaskan Bahwasannya dibuatnya itu Menggunakan a frame, a frame nih anak-anak Sehingga tidak dilakukan dengan bantuan yang namanya komputer Nah, sementara nih anak-anak Di sini ada, apakah ada yang tahu nih Mengenai animasi komputer yang sudah dijelaskan pada minggu lalu Anak-anak Coba siapa yang mau berpendapat Saya pak, mau coba menjawab pak Nah, boleh nih Nabil Gimana nih menurut Nabil? Menurut saya sih pak Animasi komputer itu Proses pembuatannya Saat frame-nya itu dibuat secara digital pak Jadi, karena pakai komputer Jadi, prosesnya juga jadi cepat pak Nah, betul sekali Nabil Jadi, memang betul Animasi komputer itu dibuatnya itu secara digital Dengan bantuan apa? Dengan bantuan software Atau kita kenal juga dengan nama perangkat lunak Nah, software yang digunakan dalam pembuatan animasi komputer Salah satunya yaitu ada Adobe Animate Lalu ada Adobe After Effects Dan software-software lainnya yang bisa membantu pembuatan animasi Menggunakan komputer nih anak-anak Nah, berdasarkan informasi yang bapak impun dari beberapa sumber Animasi dua dimensi itu sendiri Dikatakan sebagai sebuah karya yang Sebuah karya animasi Yang mempunyai sifatnya itu terkesan datar Atau flat anak-anak Dalam tampilan yang kita lihatnya Atau secara visual yang kita lihatnya Nah, di sini juga disebutkan bahwasannya Dalam pembuatannya animasi dua dimensi itu Terdapat dua jenis cara pembuatannya Nah, cara yang pertama Seperti yang sudah disebutkan tadi Yaitu dibuat dengan cara manual Atau kita kenal juga dengan tradisional Dan satu lagi yaitu dibuat dengan menggunakan Bantuan komputer atau secara digital Nah, boleh dilanjut nih slide-nya Nah, tadi kita sudah menjelaskan mengenai Belajar mengenai pengertian dan cara pembuatan animasi Nah, di sini apa sih fungsinya dari animasi yang nanti kita buat itu Khususnya untuk animasi dua dimensi Nah, fungsi animasi dua dimensi Yang pertama yaitu Sebagai perantara komunikasi Atau sebagai penghubung untuk berkomunikasi Antara siapa nih? Antara yang membuat film animasi Atau animatornya Dengan orang yang menikmati hasil animasinya Atau penontonnya nih anak-anak Nah, fungsi yang kedua Yaitu sebagai media presentasi anak-anak Media presentasi materi tertentu Misalnya nih, Bapak sedang menjelaskan animasi dua dimensi kepada anak-anak Ini tuh adalah salah satu fungsi animasi sebagai media presentasi materi tertentu Nah, yang ketiga yaitu untuk menunjang dunia periklanan Di mana, di sini Nanti anak-anak bisa mengiklankan produk yang anak-anak jual Menggunakan tampilan animasi dua dimensi Nah, seputaran mengenai fungsi animasi dua dimensi Di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, Pak Nah, boleh, Sahrul Gimana nih? Pertanyaannya gimana? Ada Saya masih bingung Kenapa animasi bisa digunakan Sebagai media presentasi materi tertentu, Pak Nah, Sahrul katanya masih bingung nih Kenapa animasi itu bisa dipakai sebagai media presentasi materi tertentu Di sini, anak-anak yang lain Apakah ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Sahrul untuk membantu Bapak? Menjawab nih Coba, siapa? Saya mau mencoba, Pak Membantu Bapak Nah, boleh, Ngar Rahman gimana? Menurut Ngar Rahman? Nah, kalau menurut saya itu karena animasi itu bisa mengilustrasikan keadaan yang cukup sulit untuk diilustrasikan Begitu, Pak Nah, betul sekali, Ngar Rahman Jadi, begitu, Ngar Rahman Ketika ada sesuatu hal yang diilustrasikannya itu cukup sulit Maka, salah satu cara untuk mengatasinya Yaitu bisa menggunakan animasi dua dimensi Misalkan nih, Ngar Rahman pengen tahu cara kerja jantung Nah, kita kan nggak bisa langsung membelahnya jantung secara sekaligus ya Nah, dengan animasi dua dimensi ini Ngar Rahman bisa lihat cara kerja jantung melalui visualisasi tiap adegannya Nah, mungkin segitu nih untuk fungsi animasi Alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus sekali nih, Nasaro Bisa penasaran mengenai fungsi animasi Oke, kita lanjutkan nih ke prinsip dasar animasi nih, anak-anak Boleh dilanjut, slide-nya Nah, di sini Bapak akan menjelaskan enam prinsip dasar animasi dalam film Tom and Jerry nih, anak-anak Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip straight ahead action and post to post Yaitu gerakan dari satu tempat ke tempat yang lainnya Yang dilakukan oleh si Jerry ini, si tikus ini Bisa dilihat ya anak-anak gambarnya atau peragaannya Nah, untuk prinsip dasar yang kedua yaitu adanya secondary action Yaitu ketika si Jerry itu mengayunkan ya sendok Lalu kepalanya juga berayun gitu Itu tuh supaya animasinya terlihat lebih realistik anak-anak Nah, yang ketiga adalah follow through and overlapping action Yaitu gerakan yang diikuti setelah gerakan sebelumnya Di sini kan si Jerry itu meloncat lalu lari anak-anak Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu slow in dan slow out Di mana ketika slow in itu, si Jerry itu kan dari atas meloncat ke bawah itu diperlambat dulu Lalu difokuskan sementara pas loncat ke bawahnya Turun ke bawahnya itu dipercepat anak-anak Itu tuh namanya prinsip slow in dan slow out Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip timing Yaitu prinsip yang berkaitan dengan waktu yang tepat ketika si karakter animasi itu melakukan aksinya Di sini bisa kita lihat aksi si Jerry itu lagi meluncur dari atas ke bawah dalam waktu yang tepat gitu Yang pas anak-anak Nah, dan prinsip yang ke-6 yang terakhir yang Bapak jelaskan saat ini Yaitu prinsip anticipation atau gerakan ancang-ancang yang dilakukan si Jerry ketika akan berlari Nah, stop dulu, boleh? Nah, kita stop dulu sampai sini Nah, kan tadi kita harusnya itu 12 prinsip animasi ya anak-anak Tapi Bapak sekarang hanya akan menjelaskan 6 saja 6 prinsip dasar animasi saja Selebihnya, anak-anak akan melakukan tugas mandiri bersama teman kelompoknya Nah, di sini Bapak sudah membagi anak-anak yang ada 4 orang ini ke dalam 2 kelompok Jadi, anak-anak itu berpasangan ya Untuk kelompok yang pertama, yaitu ada Ananda Sahrul dengan Ananda Irfan Sementara kelompok yang kedua ada Ananda Rahman dan Ananda Nabil Nah, sudah dibagi kelompok, apa tugasnya? Tugasnya yaitu mencari 6 prinsip dasar animasi Selain yang setelah Bapak sebutkan tadi Nah, kalau sumbernya dari mana ya Pak? Bebas sumbernya itu boleh dari Youtube, boleh dari Google, lalu boleh dari buku juga Nah, untuk pengerjaan tugas secara kelompok ini Bapak kasih waktu sekitar 2 menit anak-anak Nanti setelah anak-anak mencari informasi mengenai 6 prinsip dasar animasi Boleh dipresentasikan oleh perwakilannya ya Oke, Bapak tunggu 2 menit Nah, Alhamdulillah nih anak-anak sudah pada selesai untuk mengerjakan tugas secara berkelompoknya Sekarang giliran anak-anak di sini secara perwakilan dari tiap kelompoknya Mempresentasikan hasil apa yang telah dicari-nya nih Untuk kelompok yang pertama, coba siapa perwakilannya? Saya Pak, boleh Pak? Boleh Ananda Sahrul, gimana nih apa yang ditemukannya? Nah, dari kelompok saya itu ada anticipation atau gerakan ancang-ancang Yang kedua ada squash and stretch, yaitu gerakan yang lentur, mengerut, mengembang Yang ketiga yaitu stagging atau sudut pengambilan yang tepat membuat penonton Seperti merasakan pada keadaan tersebut, Pak Nah, betul sekali Ananda Sahrul dan temannya yaitu Ananda Irfan Setelah mencari salah 3 ya 3 prinsip dasar animasi Ada yang pertama anticipation Katanya gerakan ancang-ancangnya berkaitan dengan ancang-ancang Lalu ada squash and stretch Dan yang ketiga ada staging Nah, tadi kan sudah disebutkan tiga nih anak-anak oleh kelompok yang pertama Coba sekarang untuk kelompok yang kedua Boleh melengkapinya? Siapa nih perwakilannya kelompok yang kedua? Siapa? Boleh Ananda Rahman, silahkan Ya, yang pertama itu ada exaggeration Yaitu gerakan yang berlebihan Lalu ada solid drawing Bayangan seolah nyata Nah, ada yang terakhir itu Apple Yaitu karakter yang unik tiap toko, Pak Seperti itu Oke, sip mantap Dari kelompok 2 bisa melengkapi Apa mengenai 12 prinsip dasar animasi nih Alhamdulillah berarti Hasil belajar untuk hari ini Bisa dikatakan efektif ya Anak-anak bisa mengeksplor sendiri nih Mengenai ke-12 prinsip animasi 2 dimensi Nah, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan nih buat anak-anak Boleh dilanjut slide-nya? Lanjut Nah, penugasannya yaitu Anak-anak nanti akan melakukan analisis Terhadap sebuah video animasi Video animasinya yaitu video animasi kartun sebuah Ponggob nih anak-anak Nah, nanti anak-anak dalam lembar kerjanya Tolong tuliskan prinsip dasar animasi apa Animasi apa saja yang digunakan dalam Video kartun seponggob ini Lalu nanti dikumpulkan minggu depan ya anak-anak Oke, sekian dari Bapak anak-anak Bila kita berkuala hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!